Hai Oke selamat pagi sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengganti kontak penjualan ya jadi yang dinamakan kontak penjualan adalah hubungi kami yang ada di footer India nah selain itu nanti juga ada hubungi kami di sebelah sini nah di sebelah sini nah gimana sih caranya yang pertama kita akan belajar untuk mengganti nomor telepon line dan email yang ada di sini dan alamat yang disini nah caranya kita masuk ke alaman admin dulu hai 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 oke jadi saya jelaskan di awal kalau yang namanya ini 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 keempat ini itu namanya widget jadi apa namanya struktur website yang dia adalah bagian-bagian yang seperti informasi bantuan hubungi kami di sebelah sebelah yang bukan merupakan konten dia namanya Widget nah makanya kita ke menu toko terus masuk ke Widget toko nah dia karena dia ada di footer dia kita masuk ke footer satu kalau footer 2 kosong biarin aja nah ini ada informasi bantuan hubungi kami dan pengunjung sama seperti informasi bantuan hubungi kami pengunjung nah hubungi kami pastinya ada di hubungi kami juga nah disinilah caranya nah ini misalnya kita kita ganti ya 0821-3620-0342 terus lainnya misalnya eh toko baju toko baju gitu ya misalnya ya terus emailnya toko baju at gmail.com misalnya email.com misalnya nah terus ini bisa di edit bisa nggak ya taruh lah ini nggak usah di edit nah terus tinggal save ketika anda refresh di alaman depan nah ini sudah terganti 0821-3620-0342 nah seperti itu nah terus eh bagaimana sih caranya untuk mengedit misalnya cara pembayaran ya misalnya saya kalau cara pembelian kan kayaknya ini udah nggak usah di edit karena ini tutorial aja nah terus misalnya cara pembayaran nah kalau ini kan cara pembayarannya kan rekeningnya masih ke Edi Gurniawan ya BCA Mandri BNI nah bagaimana sih cara mengganti ini jadi eh anda kan nanti akan mengakses sebuah widget di bagian footer anda cukup klik halaman itu seperti ini klik metode pembayaran terus edit page edit halaman oke anda tunggu sampai selesai kemudian anda bisa editing disini misalnya nggak 84 ya tapi 85 misalnya ya atau mungkin ini disesuaikan sama sama email email anda ini emailnya klien ya jadi karena dia nggak punya BNI eh BCA sama BNI dia punya mandiri maka BNI sama BCA saya hapus kemudian mandirinya saya ganti sama punya beliau terus eh namanya ibu Nurfaida Hernawati edi Gurniawan saya ganti nah terus eh nomor teleponnya saya sesuaikan sama nomor telepon beliau nah terus anda juga bisa mengganti ketentuan-ketentuan yang disini ini cuma mandiri oke mungkin anda bisa editing huruf juga tinggal ada anda update nah selesai page update nah ketika anda view page dia udah sesuai dengan ketentuan di toko online anda oke oke nah saya ulangi lagi ini karena apa namanya sekalian eh apa untuk klien saya jadi eh hubungi kami kita tadi kalau mau editing ini kita balik lagi ke widget ke toko widget toko terus kemudian ini diganti karena beliau nggak punya line ini bisa dihapus anda bisa menghapusnya nggak usah takut kemudian dan emailnya disesuaikan ini pakai email poin saya oke ini kemudian ini bisa anda habis juga kalau memang nggak perlu ya save oke di halaman pertama anda sudah berhasil mengeditnya oke cukup mudah saya rasa anda cukup memutar memutar terus video ini agar hafal-hafal ya oke oke sekian tutorialnya sampai jumpa di video berikutnya oke 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 oke